Susah Ustaz, kam kinkum ya Susah, habis ada sokat sikit lagi Kalau tuan-tuan susah nak sebut Ya rahm kallah, ya rahm killah Sebut saja Allah ya rahm Pemboleh juga Cuma mengerikan Sikit Di jauhkan dari segala merah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya rahm kallah, amin Oke guys, disini ada sebuah video Nama dalam IC Kamaruddin Tapi orang kampung panggil Khadijah Eh, macam mana pula lah nih Apa yang terjadi? Apakah hal ini dah biasa? Atau macam mana guys? Kamaruddin tapi panggil Kampung Khadijah Ustaz Badrishah Lawak guys Jom kita tengok videonya Karena kita sudah lama sekali tidak Mereaksin sebuah video ceramah Seperti itu teman-teman sekalian Di channel Cak Mujib ini Dan kayak rindu aja Seperti itu Dan pengen apa ya Sekali-kali lah Gak apa-apa teman-teman sekalian ya Daripada istilahnya kita Mereaksin yang lain-lain Seperti itu ya Setidaknya kita dalam Satu bulan Ataupun satu minggu Kita ada video konten Reaksin ceramah Sehingga menyejukkan hati kita Seperti itu Ada tambahan ilmu Dan wawasan bagi kita Tentang ilmu agama Seperti itu Nah ini adalah Ustaz yang terkenal di Malaysia Itu Ustaz Badrishah Lawuddin guys Dan ini video sudah lama banget Sekitar sudah 3 tahunan Teman-teman sekalian Jom kita tengok videonya Let's go Contoh masalah Masalah pun nak bagi contoh Dadah Dadah Masalah dadah AADK selalu mengeluk Orang Malaysia ni Bila masalah dadah Dia ingat ni Masalah Bukan masalah dia Ini yang jaga AADK Tuan-tuan AADK ni bukan jabatan pun Bukan kementerian pun Agensi kecil Bawah KDN Pejabat pun Alah tak adalah Besar mana Nak jaga musuh Nombor satu negara Kan tak menah sabar Kecil No jabatan Kalau masyarakat Tindakan daerah Sayuk Gawah AADK dulu DO apa Kamu yang tegak-tegak Duduk di depan Yang jaga musuh Nombor satu negara No sayuk Makro pun rosak Pula tu Tekan tak cakap Tekan tak cakap Kesian Tapi kepada mereka lah Kita humban Segala masalah dadah Polis cerita lain AADK Core business dia Kesian Dia orang selalu cerita Bila kita bentang Statistik Data Fakta Berapa penanggih Setiap berapa minit Berapa penanggih Dia kata orang tak pernah Ambil tahu pun Sebab dia kata Bukan tempat kita Masalah Contohlah Tuan-tuan di Kuala Lumpur Dengar masalah Dadah Oh dipaham Setiap 40 lelaki Seorang mesti penanggih Itu dipaham Dia rumah begitu Dah faham Dia betul pula Pak Ini Kuala Lumpur Semua Orang Kuala Lumpur Mana Dan Isap dadah Tak dan Sibuk Tiba-tiba Dia dengar Orang belah Orang belah-belah Apa nama Ala kekepung Ada tak Orang isap dadah Dah ada dah rumah Penanggih dadah Kena serbu Dia kata Itu dikepung Manjalara Tak ada kaitan Sini Dia kata Ini okey Tiba-tiba Lorong kita Ada budak Anak Dia nisak dadah Itu tak apa Lorong depan Bukan Lorong luar sini Semua orang baik Game masjid Semua sini Tiba-tiba Orang-orong Dia nisak dadah Nak jawab apa Dia akan jawab pulak Ini orang sebelah Memang tak cakna Anak saya Anak Al-Hafiz Semua Tak ada masalah Dia tetap Tidak menganggap It's not my problem Sedangkan Budak nisak Kita bukan takut Dia pengaruh Anak kita Kita takut Dia masuk rumah kita Budak nisak Dia kalau Mencuri rumah orang Puan-puan bagi je Duit Janganlah nak berbalas Pantun sangat dengan dia Dia orang otak Bukannya stabil Berlaku di Johor Batu Pahat Ke mana ya Budak tu Budak pening-pening Nisak Makan pil kuda ni Masuk rumah ustazah Bawa pisau lipat je Orang beri lah Bawa senapam Pisau rembu Dia pisau seposen je Dia masuk Dia ikat ustazah Ustazah duduk seorang Ikat budak nisak Kepala tengah hai Minta duit Ustazah kata Aku tak ada duit Duit aku dalam bank Kau nak kau pergi bank Mana dia usipan duit kat rumah Budak ni tak puas hati Takkan ustazah Tak ada duit Mengajar kafar lagi Macam-macam Klaim penuh Mesti duit banyak Dia pun tak puas hati Dia pergi dalam bilik Dia ambil Quran Macam udik juga Budak nisak dadah ni Dia ambil Quran Tapi ada bagusnya Sistem pendidikan Islam Di Johor Walaupun dia ni Budak nisak Dia nak pegang Quran Alah dengan kain Walaupun dia jahat Alah dengan Sebab ustaz kata Tak boleh Tak ada air semaja Alah dengan kain Bagus tu Ingat dia nak buat apa Dia pergi kat Ustazah Dia letak atas kepala Ustazah ikut cakap saya Wallahi Wattallahi Wattallahi Duit saya tak ada Kalau saya bertipu Masuk neraka Lanak ada Quran Ustazah ni bila Quran Atas kepala Mengaku jugalah Aduh Pintar Budak nisak Bukannya betul Dulu bukit goh Berlaku jugalah Masuknya rumah orang tu Dia ikat suami isteri Cari Surung kau duit Tak penyumpa Budak Pala tak betul Alah dia Dah geram sangat Dia ambil pisau Letak leher ni Makcik kalau Tak bagi duit Saya toreh leher makcik Makcik ni jawab Kalau nak toreh Toreh lah Kalau aku mati Mati syahir Benda ke Budak ni pun 50-50 juga Eh makcik ni berani pulak Dia tunjuk pulak berani lagi Makcik nama siapa Aku nama Khadijah Apa masalah kau Budak ni pun Helah jawabnya lah Nasib baik Nama makcik Khadijah Saya Sekan orang nama Khadijah Sebab isteri Nabi Nama Khadijah Dia muslihat Nipu dia je Sebenarnya Dia pergi kat suami Tak pisau Pakcik nama siapa Aku ni kalau ikut Nama kat penahalan Kat Marudin Tapi orang Kampung ni Panggil Khadijah Kau ya ke Okey lah Pakcik selamat Dia balik Punya letak cerdik Budak nisah Otak Otak Betul Ini saya cerita Bukit ku TTDI Saya tak tahu Jagulah Keselamatan Macam-macam Ya Allah Kemudian Nabi sebut Hak yang ke-6 Ini mustahak Juga Sama jiran Ini Yang ke-5 Yang ke-5 Kalau kamu dengar Jiran kamu tu bersih Bersih Dan dia mengucapkan Alhamdulillah Hendaklah kamu doakan dia Bayangkan Ini kita jangan buat Nabi suruh buat ni Jiran kita duduk Sebelah-sebelah Rumah depan belakang Acu Acu Alhamdulillah Kita buat bodoh ya Mana boleh Ugamu suruh doakan Doakan Eh orang putih Walaupun dia tak mengaji ugamu Dia kalau kita bersih Ajung Excuse me God bless Dia pun baca doakan Pada kita Ini orang putih Mananya orang Islam Lagi kena tunjuk contoh Betul Tapi kepada Sama Islam lah Nabi sebut Wa'iza'a Tosal Fahami Dama Bila dia bersih Doakan Dengan syarat Orang itu Dia ucapkan Alhamdulillah Macam contohnya Orang putih Ajung Alhamdulillah Kita jawab Itu kalau dia laki-laki Seorang Kalau dia perempuan Kalau dia berdua Suami isteri Kalau dia ramai-ramai Semua anak-anaknya Sainah Contoh 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 Semua hidup mancur Berjemaah pagi-pagi Acing-acing Ato'ah Acu-acu Doakan Yarhamkumullah Yarhamkumullah Boleh apa ya? Susah ustaz Kam kinkum Susah Habis ada Sokat sikit lagi Kalau tuan-tuan Susah nak sebut Yarhamkallah Yarhamkillah Sebut saja Allah Yarham Pun boleh juga Cuma mengerikan Sikit Dia sebenarnya Allah Yarham Dengan Yarhamkallah Subjek predicate Dia berubah Tapi mengerikan Jangan panggil Arwah Sudahlah Acing-acing Arwah Itu Haji Allah Doakan Dengan syarat Orang tu Ucap Alhamdulillah Kalau dia ni Duduk Amerika Lama sangat Balik ke Kulungbuk Persih Acum Excuse me Takde lah Yarhamkallah Dia excuse me Excuse you Jawapnya You are excuse Itu Dia cakap Allah Timbul pertanyaan Ustaz Kalau jiran saya ni Jenis Ketunai Domanco ni Jenis Ceng 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 Bersih Tiap-tiap pagi 5-6 kali Takkan saya Satu-satuh kerja Tiap-tiap pagi Nak doa ke dia Pula dah Dia bersih Ni bukan bersih Orang rapuk Ni bersih Ada setu Ni Jangan Buat tak cerdik Kan habis Kalau dia ucap Alhamdulillah Je Jadi Kalau dia Ucap Alhamdulillah Satu Alhamdulillah Selesai Mana ada orang Sainah Resdoh ni Dia bersin Tak ada Alhamdulillah Tak ada Kalau boleh Itu ucap Arwah Ucap Itu Tapi Tak ada Biasanya Dia akan Jamuk Takkhir Terus Begitu Dan yang terakhir Nabi sebut Bila dia sakit Banyak cerita Setakat Mampu Kita Mungkin Menghantar jenazah Sampai Kepot Atau Menghantar jenazah Sampai Kospital Setakat kemampuan Baik Oke Alhamdulillah Ya Seperti itu Nah Disitu Ada Jawaban lagi Jadi Jadi jawaban Ketika orang Yang bersin Alhamdulillah Kita Menjawabnya Dan orang Yang bersin Lagi Seperti itu Jadi ada Tambahannya Lagi Dan disitu Memang Kalau kita Belajar Itu sangat Menarik Dan sangat Menyenangkan Sekali Kalau kita Belajar Tentang Keseharian Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi wasallam Ketika kita Belajar Keseharian Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi wasallam Doa Doa pendek Saja Yang dilakukan Oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi wasallam Maka Kebahagiaan Kesenangan Akan ada Dalam diri kita Karena kita Macam dekat Dengan Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Jadi ingat Apa yang Disabdakan Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Apa yang Diperintahkan Apa yang Disunahkan Oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi wasallam Kalau kita Mengerjakan Maka Sangat Sangat Terbaik Bagi kita Oke Mungkin itu Itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Bagi kita Dan menambah Wawasan Bagi kita Semua Semoga Teman-teman Semua Termasuk Orang-orang Yang senantiasa Menjalankan Apa yang Disunahkan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi wasallam Dan menjauhi Apa yang Dilarang oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi wasallam Hal kecil Saja Itu sudah Mendapatkan Pahala Apalagi Hal yang Besar Yang kita Lakukan Pasti Banyak Sekali Pahala Yang sudah Kita Dapatkan Ya Ingat Bahwasannya Ketika Melakukan Sesuatu Istiqamah Ikhlas Mengharap Ridha Allah Subhanahu Wata'ala Maka InsyaAllah Kehidupan kita Di dunia Aman Dan juga Kehidupan kita Di akhirat Juga aman InsyaAllah Terima kasih Tengok video ini Syukran Jazakumullah Khair Ustaz Badulis Syah Alauddin Semoga Allah Subhanahu Ta'ala Memberikan Selalu Kebahagiaan Kesehatan Dan juga Lindungannya Amin Amin Buat teman-teman Semoga Sukses Terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati